Intro Indonesia Indonesia U19 bermain cukup apik di saat menghadapi NK Dukobolje di stadion NK Uskoklis, kota Split. Menggembur di babak pertama, tim Indonesia langsung mendapatkan gol di menit ketiga. Ini pun menjadi gol tercepat milik Timnas Indonesia U19 selama melakukan uji tanding di Kroasia. Hanya selisih beberapa menit, Witton Sulaiman dapat memanfaatkan lembaran Pratama Raihan dari luar lapangan, dan skor menjadi 3-0. Ini bukan pertama kalinya Pratama Raihan mengagetkan publik sepak bola dengan lembaran jauhnya. Qatar dan Arab Saudi pun pernah jadi korbannya. Pratama Raihan menjadi salah satu pemain Timnas U19 yang cukup mematikan dengan lembaran jauhnya. Dalam delapan laga yang sudah dijalani Timnas U19, Pratama Raihan selalu dimainkan oleh Simta Yong karena kelebihannya. Semoga Timnas Indonesia U19 dapat memberikan kemenangan lagi di saat bertemu masih dunia utara pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!